Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Aprilian Amina Hari ini aku mau update makeup watch aku Yang kayaknya setahun atau dua tahun lalu Aku baru pertama kali upload itu Dan sekarang aku mau upload lagi Jadi ini tuh update makeup watch Dan lebih, kayaknya lebih simple deh Tadaaa Transparan Ini jadi, oke kita mulai aja ya Jadi ini tuh watchnya Jadi ini watchnya tuh aku dapet dari Namira Waktu itu aku ada kesempatan try and review Produk baru-baru produknya Namira Dari Female Daily Terus ternyata dapet watchnya Cantik banget watchnya Dan ini tuh muat banyak banget loh Tuh, tuh Ini doang gak muat Oke, jadi kita mulai ya Ini kayak gini Tadaaa Ini warnanya cantik banget Oh ini jatuh Tuh Warnanya tuh kayak Peach Salmon ya Salem Aduh Ini dia Banyak ya Hehehe Oke Yang pertama Itu Ada kuash Brush Tapi aku yang gede Kenapa yang gede Karena ini bisa buat powder Blush on Lantur juga masih oke lah ya Jadi kayak semuanya bisa gitu Ini aku gak tau ini merk apaan Ini kayaknya merk biasa Gak ada merk juga Terus lanjut Ada Concealing Base Dari Pixi Ini nomor 02 Ini Hampir setiap hari aku pake ini Bukan pake BB cream Bukan pake foundation Bukan pake CC cream Pake aku selalu pake ini Keseluruh aja Tapi Gak semuanya aku kole sih Cuma kayak bawah mata Sama rahang Sama Dahi Sama hidung gitu loh Ini aku pake ini Terus Itu Beneran Awet Lanjut Ini ada compact powder Dari Lakme Lakme ya Ini loh gak keliatan ya Compact powder Ini sih bilangnya Wet and dry Compact Tapi aku gak ngerti Kenapa wet and dry Tapi aku pakenya Biasa-biasa aja Tuh Warnanya gini Ini sebenernya Warnanya tuh Cocok di aku Btw emang mumpas Lampas tangan aku Gak tau kenapa kelap Karena Kalo keluar rumah Sekal lupa Bakal Asian Ini nomer 06 Btw ini aku dapet Dari giveaway Sasiola Dari giveaway Apa ya Pokoknya dari Sasiola Aku udah pernah Review Aku udah pernah Unboxing Apa ininya Pas nyampe Jadi Nanti aku kasih linknya Di bawah deh Terus lanjut ada ini L'oreal UV Perfect Yang matte and fresh Dini logo Yah Kayak semua orang punya deh Ini enak Fat Kat lagi Matnya beneran matte Terus Ini tuh SPFnya 50 PA Plus 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 Long UV Long UV Long UV Tapi yang aku gak suka tuh Ininya loh Ininya tuh Tebel banget Tutupnya Tapi pas dipencet Dia gampang keluar It's okay Terus Kayak ini Bedak Mars Btw ini bedak Mars Cuma Kayak Aku Oplus gitu loh Ada bedak Mars Ada juga bedak bayi Jadi Aku Oplus gitu Gak tau kenapa Gue dia Ini yang invisible Hello Hello Oke bye Gue datang Terus Ada Exclusive matte Dari Wardah Lip creamnya Nomor 13 Lip punch Nomor 13 Nyal Nih Nih Tuh Warnanya Ini enak Gak bikin kering Terus lanjut Aku ada Lip cream lagi Dari Mizu Tapi ini Yang Metallic Metallic matte Yang nomor 04 Copper Gold Ini cantik banget Aku suka pake ini Buat Isidu Dan Dicampur sama Lip cream lain Ini aku swatch Warnanya Warnanya bagus Ada metallic Metallicnya gitu loh Bentar Ada Iya Kegiatan Galingan tuh Terus lanjut Ada Ini lagi nih Exclusive matte lip cream Deni Wardah Yang nomor 11 Ini favorit aku Aku pake ini Udah dari 2017 Dan Kayak Kamu abis Gapet sih abis juga Tengah balik Ini warnanya Ya Nyampur lagi doi Aduh Hampir sama ya Tapi agak-agak Tinggi gitu Terus lanjut Ada lip cream lagi Dari Macover Yang Intense matte lip cream Ini nomor 12 Kutur Kutur Aku baca Ini warnanya Coklat Tapi Gak gelap Dan Ini kayak Gak pake lipstick Gak pake lip cream gitu Natural Ih cakep banget Ini loh Tuh Cantik banget Ananya Kayaknya lip cream Nah ini tuh lip cream Lip cream yang lagi aku suka Makanya ada disini Kelangannya aku taro Ini ada lagi lip cream Dari Maybelline yang Apa sih nih Yang mana sih Kan ada Tipe-tipenya ya Oh The powder matte Matte Yang almond pink Nomor 14 Kalo ini Kayak hampir warnanya Kayak hampir sini Ini wardah Tuh Kok miring ya Lama-lama Mas washnya Baik lah Miring Itu Produk Clip Lipsy kan udah Lanjut ada Power Power Ranger Dari Emina Ini Bagus Banget Aku tuh pernah pake Primer juga Dari merk sebelah Yang warnanya kayak gini juga nih Ya yang ada di drugstore Ya kan You know lah ya Pasti tau Tapi Tapi itu Silikon banget Maksudnya Ih gak suka banget ya Aku tuh Ada silikon Ada silikon ya gitu Jadi Bukannya nahan minyak Nahan make up Biar stay Malah ngegeser Dan Tambah Minyakan gitu Muka Jadi Belum abis Produknya Aku langsung Beralih ke ini Karena Karena Gak suka aja gitu Terus Sempet gak pake primer Beberapa bulan Karena takut Kejadian Kayak ada silikon Gitu kan Terus Akhirnya Nyobain testernya Terus Baca-baca reviewnya Baru Beberapa hari kemudian Beli Mas aku coba Emang enak banget Dan Ini tuh Setiap aku keluar rumah Maksudnya Setiap aku Mau make up Mau pake bedak Atau Mau pake bedak Luang Mau pake Concealer base Doang Itu aku Pasti Pasti ini Gitu loh Jadi kayak Bakalan stay Di muka Dan aku Makanya cuma Di area Yang berminyak Aja gitu kan Karena kan Bagian sini aku Kering nih Bagian sini aku Kering Jadi tuh Gak aku Gak aku pakein gitu Cucok nih Emina Terus lanjut Ada Contour kit Dari Backover Sebenernya ini Jarang banget Aku pake loh Cuma Gak tau Kenapa Kalo misalkan Ngerasa Kebanyakan bedak Gitu kan Suka tuh Kayak terlalu Kata nembul banget Akhirnya pake ini Gitu loh Untuk Ngenetralin make up Gitu Giar warnanya tuh Rada-rada coklat Lagi Terus lanjut Ini produk Emina Yang agak Aku suka banget Warnanya tuh Cantik banget Gak tau Suka aja gitu Sama warnanya Ini yang ciklit Sugar can Iih Gak liatkan Warnanya kayak gini Kalo di swatch Itu Gimana ya Kita swatch ya Terus ini tuh ada glitter-glitternya gitu Kalo aku pake ke mata Gak liatkan Padahal aku suka banget Kalo makin ke mata Ini gak ada kan Nih 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 kayak gini loh Ih gak keliatan Banyak kayak gini loh Pokoknya Pokoknya kalo di Pipi Jadi Cantik Gitu 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 loh Ya Allah Cakep banget Jadi Kalo pake Kalo pake Banyak juga Gak terlalu Keblok Gitu lah Lanjut Dari Emina lagi nih Yang aku suka Ini Apa sih Mascara Yang Starless Kecil Ramping Terus penuhnya hitam Gak tau lucu aja gitu Gak Gede Kemasannya tuh Enaknya Ini Sepulinya kayak gini Kayak Ramping gitu loh Gede Ramping Baru Gede lagi gitu Ngerti deh Nah ini Pertama kali aku pake Ngerasa enak Ngerasa enak gitu kan Dia bikin Bikin bervolume Bikin lentik Cuma pas udah Beberapa jam Udah Kering Eh ya pasti udah kering sih Abis wudu nih Abis wudu Terus Pake tisu kan Itu tuh Pasti ada aja Yang menempel Tisunya gitu Si Maskara ini Lumahnya disitu Karena kan emang Dia bukan waterproof Terus Kalo misalkan Udah jam sore Udah udah lama banget ya Pas lagi pulang Pas perjalanan pulang Iseng begini Pasti hitam Disini Gitu kan Lemah banget Padahal ini tuh bagus Buat jalan pendek Selanjut Ini ada lip balm Dari mentolatum Ini aku nitup ke temen aku Di Jepang Waktu di calon jalan Chill banget Chill banget Terpamili ya Berapa gram Nggak keliatan Dan ini ada SPF 20 Jadi Ih cucuk Ini juga rasanya kayak agak-agak Mentol Mint Balsam I don't know Pokoknya enak banget tuh Ih susah Tapi ini masih penuh Karena aku Jarang pake Terus kayak merasa Aduh sayang Belinya jauh Disini belum ada Gitu Terus Next ada Penjegit tulum mata Ini udah lama Nggak aku bersihin Ini Karena aku lagi Jarang juga pake mascara Ada SPUY Yang udah kotol juga Sama ada Eleanor Wardah Yang belum aku buka Dari kemarin-kemarin Dan Ada dua barang terakhir Ada Itu Ada cermin Dan ada Plaster Ini cermin Tada Cerminnya dari Minisoul Lucu Ini kan Pink Panther Ini plaster Kayaknya plasternya juga udah Begitu Efektif lagi dipake Ya karena Takut Kenapa-kenapa aja Gitu kan Jadi tinggal tempel Lihat BTW yang tadi itu Kalian belum liat kan Ini ada glitter Glitternya Ini yang nomor 13 Wardah Ini glitternya Ini almond pink Si Maybelline Yang ini makeover Nomor 12 Yang ini Wardah Eh pasalah Kebalik Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Wardah 13 Yang ini Mizu Yang ini Wardah nomor 11 Yang ini Makeover nomor 12 Yang ini Almond pink Maybelline Begitu Kelihatan Cuma kalau Dilihat gelap Juga Tangan aku Oke Gitu Sudah habis Sudah habis Jadi segitu Segitu aja Segitu aja Makeup aku tuh Lagi emang Gak kepengen Makeupan Banyak Gitu kan Gak mau Emang Gak Makeupnya pengennya Natural Natural aja gitu Natural Natural Jadi Emang segitu Produknya Yang aku punya Aku pake Jadi Mungkin Tahun depan Bakal update lagi Mungkin bakal terbaru Mungkin bakal ganti Lagi Ya kan Btw Tadi aku lupa Namain ini Ini loh Beauty Blender Ini aku punya Dari Vanbo Yang kuning Tapi Dia udah Kayak Kekopeng 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 Udah Bye Kekopeng 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 Kekopeng